Sebuah video yang menampilkan aksi arogan oknum anggota salah satu organisasi masyarakat, Ormas, menjadi viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan seorang pria yang mendapat ancaman pengusiran dari sekelompok orang yang diduga Ormas setelah melaporkan praktik pungutan liar, pungli, di sebuah sekolah dasar negeri, SDN, di Jawa Tengah. Kasus ini mencuat setelah video amatir yang diambil di Desa Menganti, Kecamatan Serueng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu, 30 Juni 2024, beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram lagi viral pada selasa 23 Juli 2024, terlihat sejumlah anggota Ormas mengintimidasi seorang warga yang diduga melaporkan kasus pungli. Walau mendapat intimidasi, pria bernama Sugiono tetap tidak akan mencabut laporannya terkait kasus pungli itu. Pada narasi tersebut dijelaskan, Sugiono merupakan anggota sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang mendampingi orang tua murid terkait kasus pungli yang diduga terjadi di sekolah tersebut. Karena diberikan jawaban yang tidak sesuai, anggota Ormas tersebut terlihat membentak-bentak dan menepuk badan Sugiono. Meski mendapatkan ancaman, Sugiono tetap terlihat tenang dan tidak gentar. Sugiono juga mengaku tidak masalah jika ada orang tua murid yang diusir dari rumah akibat melaporkan kasus pungli di SD itu, dia menegaskan akan terus melindungi orang tua murid yang melaporkan kasus pungli tersebut. Setelah dikonfirmasi oleh media, Sugiono menyatakan bahwa kejadian tersebut diduga akibat laporannya kepada Polres Kebumen terkait dugaan pungli yang dikeluhkan oleh orang tua murid di SDN 1 Jati Mulyo, Srueng, Kebumen, Jawa Tengah. Setelah video ini viral di sosial media, banyak komentar netizen yang mendukung Pak Sugiono. Selain itu ada pula yang berkomentar untuk membubarkan salah satu Ormas tersebut. Terima kasih telah menonton!